Intro Hai guys, welcome back to my channel Guys, di video sebelumnya sebenarnya aku udah pernah bahas cara edit akun pembayaran Facebook profesional Ternyata berdasarkan komentar dari teman-teman masih banyak yang mengalami kesulitan Terutama pada tombol update yang gak bisa di klik Dan ada juga yang masih bingung cara mengganti NPWP Makanya supaya lebih jelas disini aku bikinin langsung tutorialnya ya Tapi please banget tonton sampai akhir jangan di skip biar kalian gak gagal paham Oke kalau gitu let's go kita ke tutorialnya Oke guys langsung aja kita buka aplikasi Facebook Klik garis 3 disini kemudian pilih dashboard profesional Scroll ke bawah ke bagian fitur Nah ini dia kemudian klik pembayaran Lanjut klik tanda gerigi di bagian pojok kanan atas ini Oke bagian sini kita close dulu Nah guys sebenarnya untuk mengubah atau mengedit kalian tinggal pilih aja bagian mana yang mau diedit Misal kalian mau ganti di bagian rekening maka tinggal klik aja di bagian sini Kemudian klik update Disini tinggal pilih aja mau pakai metode pembayaran apa Misal aku pilih yang rekening bank Kemudian di bawahnya sini disediakan beberapa data Kalian tinggal isi aja sesuai dengan data-data kalian Nanti kalau udah tinggal klik tautkan metode pembayaran Maka data kalian akan otomatis teredit sesuai dengan data terbaru yang baru saja kalian isi Oke kalau gitu kita back dulu Selanjutnya kalau mau edit info bagian sini yaitu info akun pembayaran caranya sama aja guys Tinggal klik update disini Begitu juga kalau mau edit bagian pemilih akun pembayaran tinggal klik juga update di bagian sini Kemudian isi data yang diinginkan lalu klik perbarui Jika kalian butuh pengisian secara detailnya kalian bisa simak video aku yang ini Untuk sekarang aku back dulu ya Nah guys ini yang mau aku sampaikan Memang kalau mau edit data kita tinggal klik update Isi data kemudian klik perbarui Tapi ternyata ada beberapa kejadian di akun teman-teman Dimana tombol update-nya ini gak bisa di klik Akhirnya gak bisa melakukan perubahan data Buat teman-teman yang ngalamin kayak gini Berarti kalian gak bisa melakukan edit data secara manual di aplikasi FB-nya langsung Jadi harus membuka Facebook-nya ini lewat web Caranya gimana? Let's go kita praktekan Yang pertama buka dulu aplikasi browser di HP kalian Disini aku pakai Chrome Kemudian ketikan web.facebook.com Nah kita pilih yang ini Pokoknya yang alamat webnya tertulis kayak gini Oke masuk ke Facebook dalam tampilan desktop Pastikan kalian udah login di akun Facebook yang mau kalian edit akun pembayarannya Lanjut dari beranda Klik garis 3 di bagian atas sini Perhatikan menu di sebelah kiri sini Kemudian klik dashboard profesional Oke masih perhatikan menu sebelah kiri sini Klik pembayaran Muncul tampilan seperti ini Klik pengaturan di bagian kiri sini Oke muncul tampilan seperti di aplikasi Facebook tadi Tapi kalau dalam tampilan desktop ini Bisa dipastikan kalau tombol update-nya bisa di klik Oke kita coba klik update di bagian info akun pembayaran Muncul tampilan seperti ini Ini aku perbesar ya Jadi guys disini yang bisa di edit hanya bagian nomor telepon dan alamat email Untuk negara, jenis bisnis, dan NPWP gak bisa di edit secara manual Baik melalui aplikasi Facebook maupun melalui desktop Jadi kalau mau merubah bagian yang gak bisa di edit ini Harus menghubungi pihak meta secara langsung Tapi kalian gak usah khawatir Nanti aku bakalan jelasin Gimana step by stepnya menghubungi pihak meta secara langsung Oke kita kembali ke sini dulu Buat yang tadi udah ngedit bagian nomor telepon dan alamat email Kalian bisa langsung klik update di sini Maka otomatis datanya akan ter edit dengan data terbaru Dan buat yang mau edit data di bagian sini Yaitu pemilih akun pembayaran Kalian bisa klik update di sini Oke ini aku perbesar Tampilannya kayak gini Sama kayak tadi ya Kolom yang gak bisa di klik seperti ini Artinya tidak bisa di edit secara manual Dan harus menghubungi pihak meta secara langsung Jadi di sini yang bisa diubah yang bagian alamatnya saja Buat yang mau mengubah nama dan tanggal lahir Nanti aku bakalan jelasin caranya kayak gimana Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya Oke buat yang udah selesai ngedit alamat Kalian bisa klik update di sini Maka alamatnya akan otomatis berubah sesuai data yang baru Oke kita lanjutkan pembahasan Gimana caranya mengubah info yang tidak bisa di edit secara manual Seperti negara, nama, tanggal lahir, dan NPWP Jadi untuk mengubah data-data tersebut Kita harus menghubungi pihak meta secara langsung ya Nah untuk menghubungi pihak meta Jangan lewat web sini Kita kembali lagi ke aplikasi Facebook Seperti tadi Klik garis 3 di bagian sini Kemudian klik dashboard profesional Scroll ke bawah Kemudian klik pembayaran Klik tanda gerigi di bagian sini Pilih bagian yang mau di edit Kalau di video sebelumnya Aku udah terangin gimana caranya merubah nama Nanti kalian bisa tonton aja caranya di video ini Dan sekarang aku mau perlihatkan gimana caranya Kalau mau ganti NPWP Kita klik dulu update di bagian sini Setelah muncul halaman seperti ini Klik kontek payout support Nah disini kita disuruh untuk mengisi beberapa data Yang pertama pilih produk yang mau Anda tanyakan Sebenarnya ini terserah aja ya Mau pilih yang mana Tapi aku mau pilih yang ini Yaitu in stream ads Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada yang bisa kami bantu Pilih yang nomor 2 dari bawah nih Bagaimana cara memperbarui informasi akun pembayaran atau keuangan saya Lanjut kita unggah file yang sesuai Karena disini aku mau edit NPWP Jadi aku mau upload kartu NPWP Klik pilih file disini Kemudian pilih foto yang mau di upload Selanjutnya ketikan permohonan kalian disini Misal aku contohkan kalimatnya kayak gini ya Halo Facebook saya ingin merubah nomor tin atau NPWP di akun pembayaran saya Sebelumnya saya menuliskan Silahkan ketikan nomor tin yang sebelumnya kalian isikan disini Saya mau mengganti menjadi Nah isikan nomor tin atau NPWP yang baru disini Sesuai yang tertera pada kartu NPWP saya Sebagai bukti saya telah melampirkan foto kartu NPWP saya Mohon bantuannya terima kasih Oke sudah selanjutnya kita klik kirim disini Setelah dikirim kita tinggal nunggu balasan dari Facebook Untuk balasan dari Facebook kalian bisa cek di bagian sini nih Kita kembali ke halaman beranda Klik garis 3 disini Scroll ke bawah kemudian klik bantuan dan dukungan Lanjut pilih kotak masuk dukungan Nah balasan dari Facebook biasanya akan muncul di bagian sini ya Untuk langkah selanjutnya silahkan ikuti petunjuk dan arahan dari Facebook Oke guys itu tadi video tutorialnya Semoga bermanfaat ya Ingat nih jangan lupa support aku ya Dengan cara tekan tombol like Tekan tombol subscribe Dan tulis komentar positif Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya Ke sosial media kalian And finally thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh